Banjir bandang terjadi di Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Pekon Tanjungan dan Pekon Betung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras di Kabupaten Tanggamus mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Pekon Tanjungan dan Pekon Betung, Kecamatan Pematang Sawa. Banjir bandang terjadi pada hari Kamis, dini hari 30 November 2023, sampai merendam sedikitnya 70 rumah warga. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam fasilitas publik seperti bangunan sekolah dan tempat ibadah. Banjir bandang ini juga membuat jalan penghubung di Pekon Tanjungan tertutup material longsor tanah dan pepatuan. Akibat banjir ini juga membuat dua orang mengalami luka karena terseret aliran banjir saat korban melintas. Kalau hujannya sekitaran jam 8 nanti ya, mulai hujannya. Tapi kalau datang banjir itu sekitaran jam setengah dua kalau tidak salah itu. Itu banjir datang dari kali mana? Kali belakang rumah ini. Kalau untuk korban jiwa tidak ada, tapi ada motor yang sempat juga kembun. Kebun dari laut karena jalan turunan. Tidak motor itu turunan. Kerugian sekarang? Kerugian masih kita rincikan Pak. Untuk jalan tersendiri yang putus, alternatif yang dialihkan ke mana Pak? Kita alihkan ke jalan digang, bukan jalan. Digang, digang betung, kebukan betung. Jalan alternatif bisa tembus ke Kekonung betul. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung.